Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Valerina Yogi Buwana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan. Saya aluni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan menempuh pendidikan program spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Saya bertugas sebagai dokter jantung dan pembuluh darah di Fisi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan di Rumah Sakit Provinsi Saiful Anwar Malang, Jawa Timur. Saat ini saya sedang menempuh fellowship kongenital intervensi dan intensive care di National Taiwan University Hospital melalui program LPDP. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan dan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang telah memberikan kesempatan kami untuk menjalani program fellowship di luar negeri. Penyakit jantung bawaan adalah penyakit jantung yang sering ditemukan, selain penyakit jantung koroner. Angka kejadiannya setiap tahun, sekira 9 dari seribu bayi yang lahir hidup menderita penyakit jantung bawaan setiap tahunnya. Angka kematian yang terjadi dalam 6 bulan pertama pada penyakit jantung bawaan kritis dan bisa terjadi 80% kematian pada usia 1 tahun. Sementara jumlah dokter spesialis jantung yang mampu menangani penyakit jantung bawaan di Indonesia masih belum banyak dan meluas. Berawal dari permasalahan tersebut, saya termotivasi untuk mengikuti program fellowship kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan yang disenggarakan oleh LPDP. Semoga dengan adanya program ini bisa mempercepat pemenuhan dan meningkatkan kompetensi dokter spesialis jantung dan subspesialis jantung dan pembuluh darah serta kardiologi pediatrik penyakit jantung bawaan di Indonesia, khususnya di bidang penyakit jantung bawaan. Harapan saya setelah menyelesaikan program fellowship congenital intervensi dan intensive care ini, saya bisa membantu meningkatkan pelayanan jantung, khususnya di bidang pediatrik dan penyakit jantung bawaan. Selain itu, bisa berkontribusi lebih banyak dalam menyambatkan bayi maupun anak-anak dengan PJB melalui deteksi dini dan penanganan PJB yang tepat dan cepat serta menurunkan mortalitas dan morbiditas akibat penyakit jantung bawaan. Dan tentu saja, di akhir nanti usia harapan hidup penderita penyakit jantung bawaan bisa semakin meningkat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.